Halo semua, ketemu lagi. Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengungkap Bigram. Bigram ini frase dua kata. Frase yang terdiri dari dua kata yang kita bisa tarik dari teks yang ada. Jadi kita bisa mengambil frase berupa dua kata. Nah, Bigram yang disebut Bigram dari teks yang ada yang memiliki frekuensi digunakan dalam teks tersebut yang paling banyak muncul. Bisa dibilang begitu. Saya ada studi kasus kecil-kecilan. Ini adalah mata kuliah saya di kampus. Mata kuliahnya inovasi dan kreativitas. Saya mengajak mahasiswa berdiskusi mengenai Apple dan Amazon. Nah, dua perusahaan ini saya menanyakan mereka, pendapat mereka, persamaan prinsip yang dimiliki oleh Apple dan Amazon. Dan mereka sudah merespon, ada beberapa respon. Kemudian ini saya ekspor ya. Ada saya ekspor ke dalam file Excel. Ternyata ada menu ekspor di sini, sangat bantu. Jadi, saya punya datanya seperti ini. Ini adalah hasil tanggapan mahasiswa mengenai persamaan prinsip yang dimiliki oleh Apple dan Amazon. Oke. Ya. Datanya sudah ada. Kita akan ekstrak Bigram yang ada dari jawaban maupun respon mahasiswa tersebut. Jupyter netbooknya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita akan loading datanya, kemudian kita mengekstrak data, kemudian kita mengolah datanya untuk merapikan text-nya seperti biasa. Ini ada coding-nya, nanti bisa di download saja langsung di link di bawah ya. Ini untuk pengolahan datanya. Kemudian kita langsung ekstrak ke Bigram. Kalau untuk Bigram-nya sendiri menggunakan apa ini? Ada dari NLTK dan kawan-kawan ya. Ini NLTK. Kemudian ada Escalon. Dari Escalon juga. Ini fungsi untuk Bigram-nya Escalon ini ya. Bisa di-searching sendiri di internet. Banyak informasinya. Kita coba ekstrak ya. Gitaran. Ini file discussion namanya. File bentuk Excel sudah ada. Nah, ini tabelnya kurang lebih seperti ini. Data yang tadi ada ya. Halo Pak, selamat malam. Nah, gitu jawaban mereka. Kemudian, ini sudah ada. Perintah berikutnya adalah saya akan merapikan text-nya menjadi huruf kecil semua dan simbol-simbol yang tidak terlalu penting kita buang ya. Kemudian, di sini tokenisasi istilahnya. Tokenizing ya. Membersihkan simbol-simbol. Kita jalankan. Text-nya. Kemudian lanjut, 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 lanjut saja. Ini untuk memfilter kata-kata yang tidak terlalu penting. Nanti kita mungkin akan ulang beberapa kali dari sini. Kita jalankan, jalankan. Oke, ini tabel berikutnya. Kita jalankan. Stop list-nya. Bahasa Indonesia. Kita jalankan. Oke. Nah, sudah keluar. Ini adalah hasilnya. Saya keluarkan 40 kata yang pertama. Frasa yang pertama. Apple, Amazon, pendri. Ini adalah kata-kata dengan frekuensi atau frase dengan frekuensi. Atau bigram dengan frekuensi paling banyak muncul di jawabannya mahasiswa. Responnya mahasiswa. Ya, karena mereka membahas soal Apple, Amazon. Ya, ini paling banyak. Tidak apa-apa. Kita akan merapikan ini. Ya, dengan menghilangkan beberapa kata mungkin yang sebenarnya tidak terlalu bermakna. Kita bisa lihat. Ada yang menurut saya yang paling penting di sini adalah kebutuhan konsumen. Jadi, kebutuhan konsumen ini ada frekuensinya 8 kali dari respon mahasiswa tersebut. Ya, tadi total ada 20-an respon. 21 kalau tidak salah ya. Nah, di dalam 21 teks respon mahasiswa tersebut ada 8 kali kata kebutuhan konsumen ini muncul. Kalau yang di atas ini frase-frase yang tidak terlalu terkait menurut saya. Ucapan terima kasih, konsep prinsip, kesamaan konsepnya adalah mahasiswa mungkin mengulang pertanyaan yang saya ajukan tadi di atas ya. Di dalam jawaban mereka. Oke, jadi yang utama salah satunya adalah kebutuhan konsumen. Nah, kita bisa menghilangkan ini untuk merapikan ya. Pendiri Apple misalnya saya buang dan Apple Amazon juga saya filter di atas. Maka kita filter di bagian sini bisa. Ini saya copy saja teksnya untuk difilter. Misalnya pendiri Apple kita akan... Oke, kemudian ini juga Apple Amazon kita filter juga kita jalankan ulang perintah ini sampai ke bawah. Maka dia akan hilang yang di atas tadi. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba 6 ini kita juga hilangkan. Maka saya copy saja. Biasa cepat ya. Taruh di sini misalnya. Ada 6 ya, kita siapkan. Itu wak gak, tak mak, 6. Konsep prinsip saya buang. Kemudian terima kasih juga. Kemudian kesamaan konsep. Kesamaan konsep tadi ya. Kesamaan konsep. Kemudian dimilih di Amazon. Kita buang. Apple Amazon tadi sudah ya. Kita gak tahu. Kita tahu sini juga gak apa-apa. Prinsip dimiliki. Oke, ini coding kita rapikan dulu. Kita jalankan perintah ini. Lanjut ke bawah. Sampai ke sini. Ini Apple Amazon prinsip dimiliki masih ada. Ini biasanya ada simbol-simbol di belakangnya ini agak sulit ya. Padahal di sini kita sudah buang. Tapi dia masih muncul. Gak apa-apa. Nanti kita coba-coba lagi. Intinya adalah Kita bisa mengungkap frekuensi Dari Bigram ataupun dua kata frase yang Frekuensi paling banyak Muncul di dalam teks kita. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Ini codingnya akan saya rapikan dulu Dan saya share di link di bawah. Terima kasih.